argus argus sembilan kombo nyala no clickbait what's up genius gamers ketemu lagi sama abe kasket channel gaming bener-bener dan trik lebih dari sekedar gameplay guys karena kapan hari banyak banget yang suka sama metanya kitsune ya banyak yang request bang coba bikinin versinya abang versi yang disempurnain nah kebetulan pas aku lagi main-main gak record aku coba kan dapet ini versi yang gila banget sih guys kalian bakal harus nonton sampai akhir kalian bakal lihat ya seberapa gilanya potensi kombonya kitsune ini kalau bener-bener disempurnain dan jadi semua guys oke jadi ini replaynya ya sorry gak bisa fullscreen soalnya waktu itu mainnya di ipad udah cepetin dikit sampai ketemu orang ya tokonya kita bisa lihat ya ini ngambil unit dulu sembarang oke jadi disini buat yang belum tau kombonya kitsune nonton dulu video game nya nah kalian tau kira-kira gambarannya kayak gimana ya ini langsung gameplay kita bakal main 6 natur plus nanti plusnya banyak ini kalian nonton sampai akhir makanya ya jangan lupa di share dan juga subscribe komen di bawah kalian udah pernah nyoba kombo ini atau belum efektif apa enggak buat push rank ya kita bakal ketemu kombo yang katanya orang-orang terkuat untuk meta sekarang di game kali ini yaitu iritel bintang 3 assassin ya kita bakal ketemu nanti kita bakal lihat meta ini bisa menang lawan itu apa enggak ya oke cepetin oke ini masih ambilnya Haya Pusa enggak punya unit lagi buat diambil ini ngelawan musuh yang cuma nyala 2 wrestler ya oke disini aman minus ku ya bintang 1 2 unit doang oke langsung kita cepetin kayaknya analisa replay itu gini ya enggak usah di skip skip enggak usah banyak diedit bisa kita cepetin ya nah disini Haya nya kita jual kita beli Akai nya karena ancang-ancang mau ke Guardian ya karena seperti biasa kumbu yang ada Belerick nya selalu berpotensi ke Guardian disini kita melawan mid Los Pekados Belerick jurus wah Belerick jasih flicker ya guys ya wah gila sih enggak mati-mati selalu kalau pakai kumbu ini Belerick nya itu minimal bisa jurus 2 kali minimal ya kecuali Kestun kalau Kestun misalkan Kestun sama wrestler nah itu kita ini kita kalah tapi karena satu mati mati semua ya sehingga kita dihancurin jadi kita maju di bedbox kita nomor 6 di bedbox disini ya ambil apa aku disini ambil item kok ya iyalah ya ngambil item oh enggak 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 disini bukan ngambil item aku karena adanya sisanya cuma Lightborn aku ngambilnya Kadita Kadita jadi kita mau cepet ke 6 Natur ya makanya kita ambil Kadita disini Koko ini seperti biasa roll bawah cari Mia cari Roger cari Eudora kalian lihat disini udah dapet 2 biji Mia bintang 2 ada Eudora kita ambil ini aku ngeroll sampai 10 ya jadi ngambil Mia-Mia night level bayar 1 ke 5 slot dengan keluar beli grog beli Akai jangan khawatir guys kalau aku analisa replay itu kualitasnya sama kayak aku gameplay aslinya ya karena aku bener-bener masih ingat aku ngapain aja bahkan kalau analisa replay ini aku bisa fokus ngejelasin aku ngapain aja guys ngomong apa sih pokoknya intinya gitu lah ya jangan khawatir kalau content replay di api akhir itu kualitasnya menurun jangan khawatir cepat akan ada analisanya cepat akan ditunjukin tokonya ya yang nggak bisa ditunjukin cuma di hero library pokoknya aku ini disini Mia nya masih banyak di hero library dan kita sudah dapet 8 Mia jadi kita bakal incer ke arah Mia bintang 3 disini ya oke cepetin sambil nunggu disini tokonya buka nak keluar baru beli oke utoranya di bintang 2 brok diambil duitnya 13 ya ini kita nggak naik dulu posisi bunganya ya jangan lupa ya tetap disitu supaya kalau ada asasin loncat ya kan atau swordman loncat bunganya nggak langsung kepukul jadi narutnya gitu nah ini beleriknya taruh disini karena beleriknya pegang clicker ya ini guardian udah nyala 3 guardian 3 atur dulu di 5 standar banget ya ini ya masih belum ada yang istimewa masih early game sabar dulu wah disini si girl clicker bintang 2 ya ini top 3 nya sudah bintang 2 di sini di sini tapi kita satu tim selama mukulin si girl nya di depan temennya udah nyukulin wah wah bantuin bantuin nggak ada yang bantuin ya tank nya maju di wilian kayak main MOBA kalian pernah nggak sih guys main MOBA kalian main user tank ya kalian kan main tank udah buka war nih nggak ada yang ikutin nggak ada follow up pusingnya sama-sama kayak gitu guys kayak belerik barusan ya kayak belerik barusan ya oke kita cepetin karena ini creep round dapet minyak bintang 3 jangan lupa belt karena itu dapet blessing nature dan juga blessing archer ya itemnya dapet rose gold meteor aku kasih ke mia ya jadi supaya mia nya ada damage jadi jangan ngeteng ngeteng semua harus mulai ada damage nya dan disini karena mia nya sudah bintang 3 aku naik ke 6 di 6 itu bisa ngeroll cari eudora cari roger cari grog 6 ya ditahan di 6 ngeroll di 6 kombo ini paling lama ngeroll di 5 sama 6 nya 5 sama mia dapet bintang 3 habis itu baru naik ke 6 ya karena kalo di nature kan darahnya bagus tapi kalo 1 unit bintang 3 berarti bintang 3 nya bukan buat dia sendiri tapi buat 1 tim dan kita tau ini saki 3 ya saki 3 itu sebabnya tergantung dari maksimal darah kalian nanti bakal liat nih guys maksimal darah nya berapa ini ya wah gila apalagi kalo kita tau 6 nature ada reduce damage nya 46% wah gila sih guys bakal broken banget ini kombo ya oke langsung aja kita next ke ronde berikutnya ada beleric ini kalo gak salah aku ambil irritile ya karena timianya blessing nature ya ini jangan sayang duit yang penting berusaha menjaga win streak ya ini aku tadi makanya langsung bikin beleric bintang 2 brok bintang 2 disini karitanya aku keluarin dulu karena belum efek apa-apa naturnya masukkan irritile dulu nyala archer damage mia di sini bertambah ya mantep banget ini guys udah mulai jadi nih formasinya disini ngelawan yang disconnect ya juitnya 68 ya tapi yang orang beruntung disconnect jadi beruntung aja lawan orang berkonek standar gimmick udah pasti di bagian sama mia ya kombo ini damage nya gak gede tapi ketahanannya itu loh guys yang gak mati-mati itu loh guys kalian kalo mau incer kombo damage besar bukan kumbu ini ya tapi kumbu ini bisa tahan nah disini ambil tigrel sama johnson mulai nyiap-nyiapin ya ke inti kumbu kitsune yaitu nature targemen makanya udah siapin tigrel defense johnson defense dan juga tigrel nunggu bunga keluar baru kita beli di wuuh beri Beleriknya dikasih masuk ke situ, free masuk ya. Enak ya, jenis-jenis play itu kalian lihat 25 menitnya guys. Gak selama itu. Ini ada yang misal tersepastin ya. Gak selama itu, kalian bakal lihat finalnya nanti. Gila banget ya ini ya. Ini sih, Beleriknya sih udah pasti juara banget ya. Begitu masuk, ultinya kena banyak. Wah, udah jangan ditanya. Nah, di fight box berikutnya ini yang sangat-sangat menarik. Kalian kalau perhatikan, aku dari tadi belum dapet roger. Padahal butuh kenatur ya. Kenaturnya kan biasanya gak rebutan. Nah, disini ada beberapa pilihan biji. Biji Venom, kita punya grog. Biji Archer, kita punya Blushing Archer. Biji Gunner, kita punya roger. Kita cuma harus yakin rogernya bisa kita dapetin. Makanya disini aku ambil biji Gunner daripada biji Archer ya. Supaya Mianya bisa kritikal. Nah. Ini aku taruh Ganternya ke Mianya. Udah pasti ya. Dan disini mulai ngeroll lagi karena masih di 6. Eudora-nya sudah 6 buah. Punya Cloning 1. Harapannya ngeroll di 6 cari Eudora ya. Roger-nya juga nongol. AK-nya nongol bintang 2. Disini langsung Irital-nya aku buang. Aku jual dulu Irital-nya. Kenapa Irital-nya dibuang? Karena nanti kita bisa pakai Hanabi. Hanabi nyala Archer juga nyala Venom. Ingat-ingat ya. Bisa pakai Hanabi. Aku nggak bilang wajib pakai Hanabi. Tapi bisa Hanabi. Itu udah ada di pikiranku guys. Makanya disini. Oh Irital langsung buang. Nyalakan Gunner-nya. Dan disini aku sudah bertujuan. Kalau next round kayaknya aku mau naik aja. Setelah nyalakan 6 natur ya. Jadi nggak masukin kan kita doang. Sudah. Jadi kita dapetin Gunner. Ininya udah. Ini tuh lagi. Bakal di-satunya. Bisa medikal. Disatuin Luigi. Ini kita hampir mati. Tapi ada di-satunya. Yang bakal semakin mantan nanti di 6. Oke. Ini ya. Kita cepetin. Kukuh. Kadang nanggungunya lama guys. Nunggu orang lain kelar tuh ya. Oke. Disini aku naik level. Berarti aku nggak ngerol ya. Masukkan karita. Nyalakan 6 natur. Langsung aja ke battle-nya. Kalau gitu. Kita lawan apa disini? Kita melawan. Era Stormer. Kayaknya berhasil mukul gunanya. Karena ini sudah dipancir maju. Tapi begitu DC-nya di-kiru. Jangan lupa gunanya ini terbal skill ya. Jadi jangan khawatir gunanya langsung mati. Nah. Sudah. Boardman nggak bisa apa-apa lawan bumbu ini. Karena kita pebble banget guys. Keras banget ini. Udah siap-siap itu. Disini T-grill-nya Blessing Lightborn ya. Blessing Lightborn disini. Oh nggak bisa lihat ya kalau replay. Oh bisa-bisa-bisa. Di bawahnya T-grill-nya ada tulisan Lightborn tuh ya. Atau lambang Lightborn. Ini creep on kita cepetin dulu ya. Ini aku dapet Atlas. Atlas gantikan Kadita disini. Nah dan disini. Bakal dapet item kuncinya main bumbu ini. Lihat banget. Dan item kunci buat kumbu ini adalah. Oke disini aku dapet gici Archer. Jadi nyalakan Archer. Archer-nya aku taruh ke Roger. Buku. Begitu dapet buku. Jangan lupa. Bukunya langsung flicker buku di Atlas. Karena kita tahu Atlas tuh salah satu hero magic chest yang ultinya nge-chestnya setahun. Lama banget. Jadi harus kita bantu pake buku. Keefektifan kumbu ini tuh sangat tergantung sama dapet buku apa nggak guys. Itu aja kuncinya. Karena nature nggak ada bijinya ya. Jadi jangan khawatir. Misalnya biji-bijian. Tapi buku ini. Kalau ada buku ambil. Kalau nggak ada buku ambil item damage. Disini aku naik ke 8. Masukkan Tigreal. Ini Tigreal-nya aku majuin. Yang aku flickerin tetap si Atlas. Ya. Atlas flicker. Sudah. Itu lawan dan count assassin. Semua tiga di belakang. Langsung di-bukti ya. Link. Ini salah item itu. Kenapa pake lampu ya. Oke. Nature. Oke. Untuk mati-mati semua. Ini tadi kita masih berhasil bertahan ya. Damage-nya juga banyak. Damage-nya biasa aja guys. Tapi tahan lamanya itu loh. Dan kalau kita tahan lama. Banyak yang survive kayak begini. Masih damage ke lawan tuh juga banyak guys. Kuncinya itu disitu ya. Percuma damage. Damage ini banyak-banyak. Tapi nggak bisa banyak ngasih damage ke komentar lawan. Nah lawannya juga nggak mati-mati gitu ya. Oke. Ini ada segi-segi tukar posisi. Disini kalau nggak salah aku nabung. Udah mau ngincar sembilan. Oh ngerol. Ngerol di lapan ternyata. Dan kebetulan dapet banyak Belerik. Dan aku tadi ingat. Oh ya. Udara aku kan nggak ngol-ngol. Jadi. Gimana kalau cloning-nya kita simpen buat Belerik aja. Karena kalau di lapan itu. Tans dapet costiga itu 35% guys ya. Nah itu. 35%. Jadi paling gampang dapet costiga itu di level delapan. Kalau kalian lama memiliki chest pasti tau ya. Nah ini Eudora-nya nggak jadi-jadi. Nggak dapet Eudora satupun. Roger masih bintang satu. Oke. Atlasnya masuk. Jangan khawatir Atlasnya mati sebelum jurus. Caranya dapung kok guys. Jangan khawatir ya. Oke. Culin. Tapi yang penting. Selamat. Bungi kunci. Nggak macalah. Terus. Nah. Ketel disini. Ketel. Terus kelau ya. Terus. Nyawa kedua. Ini kita kalahnya karena nggak bisa bunuh nyawa keduanya. Bunganya udah kembali. Oke. Nggak masalah. Nah. Jepol disini. Karena kepunya nggak bintang tiga. Jadi kita pecah ya disini ya. Oke. Cepetin. Roger. Dapet. Belerik. Bunga keluar. Kita beli Belerik. Nah. Disini kita nggak pakai karitanya ya. Karena kita dapet. Blessing Natur disini. Kita harus pakai Roger. Karena kita tadi sudah ambil BG Gunner ya. Oke. Kita cipetin. Disini aku ingat. Bunga keluar aku beli Irithel. Eh Irithel. Belerik. Irithel. Mana aja Irithel ya. Irithel lawannya barusan Irithel. Cantu. Wah. Segitu rame ngumpul. Di ulti sama Atlas. Tapi Atlasnya mati juga. Kekurangan. Kombo ini. Pandar. Kombo Guardian. Jebolnya sama. Mage. Mage itu skillnya area. Ya. Kalau ketemu Mage lagi. Siap-siap formasi disebar. Ya. Supaya nggak kena skill area kayak tadi. Di meteor di awal. Langsung tadi nggak main semua ya. Unit-unitku ya. Oke. Ini Belerikku Blasting Natur. Disini aku langsung dalam hati. Wah. Blasting Natur nih. Apa yang bisa dibuang? Apa yang nggak nambah kombo? Jawabannya adalah. Eudora. Karena Eudoranya disini nggak bintang tiga. Nggak nambah kombo. Jadi kita mau buang aja. Kita mau bikin float buat kombo yang lain guys. Disini aku dapet HA sekelau. Jangan lupa item lampu dan HA sekelau itu penting banget di Natur ya. Karena lifesteal-nya nggak egois. Lifesteal untuk satu adalah lifesteal untuk semua. Oke. Ini aku membuang Eudora. Bukan Eudoranya aku jual ya. Masukkan Targaman-nya nyala. Langsung tambah tebal ini. Tosetnya bintang dua. Eudora udah nggak diambil lagi. Atlas. Grok. Nice. Belerik 6. Grok 6. Mantap lur. Nggak masuk late game nih guys. Nggak lihat tarahnya. 9.000. Karena udah ada efek Targaman ya. Nah. Masuk arahnya setelah. Setelah. 9.000. Darah. Dan setelah menampakkan gemisnya. Akhirnya. Terlalu banyak lagi. TC-nya juga banyak. Musuhnya banyak. Yang amain. Kena stun demi stun. Demi stun. Ada Tigreal. Ada Johnson. Ada Belerik. Ada Atlas. TC. Pokoknya musuh yang dempet-dempet. Masalah lawanku. Bu ini siap-siap meninggal ya. Oke. Belerik aku dapet. Atlas aku dapet bintang 2. Mantap. Alright. Atlas bintang 2 disini ya. Langsung kita cepetin aja. Ke battle berikutnya. Shred, shred, shred. Ya kan? Hmm. Atlas itu. Caranya sudah 10.000. Atlas-nya naik bintang. Langsung ya. Satu pin juga naik ya. 10.000. Kalau kita lawan Mirolem yang kita menang. Lawan Aris. Apa dah. Tunggu lihat. Karena kita nambah guys. Karena-serta Mianya. Haasplau guys. Namanya gak egois. Satu untuk semua. Ini sinirku dia meninggal. Karena ketakanya ada bintang. Bintangnya yang hidup kan. Tuh. Kalau aku winter kek. Tinggal ya. 30 damage. Ripral. Tepet ini ripral. Beleriknya disini. Dapet bintang 3. Bapet bonus blessing guardian. Langsung gak pake lama. Aku tau guardian yang lebih gak berguna. Grok sama Akai. Lebih gak berguna Akai. Kalau kamu gak main kadia ya. Jadi disini aku lebih milih masukkan grok. Dan disini aku langsung mikir. Kayaknya enak. Kita masih bisa nanti aku sekali lagi. Masukkan tamus sama Arie. Nyala WM. Nyala WM. Dan itu disini. Kita akan liat apakah nanti. Dresui sama Muntun ya. Makanya disini aku ngambil tamus ya kan. Tepetnya dikit. Oke. Dapet Freya. Dapet Freya. Disini nyala WM dulu. Ini kalau gak salah aku naik. Seharusnya aku naik disini. Oke. Aku pindah ke Flicker. Di Belerik. Belerik buku Flicker. Karena dapet Venom. Kita semua tau kalau Belerik. Kan penyebar racun itu. Gagok banget guys. Sayangnya disini. Aku kurang satu. Gak kurang satu level sorry. Kurang teliti. Groknya dua biji gak aku keluarin satu. Kalau mana yang turun Freya ya. BAB. Hari-hari ngantuk ya. Oke. Kurang-kurangnya barangnya 58. Bicetel. Kata-kata Klau ya itu ya. Kenapa kita coba. Sekarang kita udah bikin gila tuh guys. Kata-kata Klau gak salah ini 13 ribu ya jaraknya ya. Bapak-bapak. Bisa makan. 13 ribu ya. Kalau bisa bunuh hebat kau. 14 ribu. Demis hitamnya 46%. Wah. Gila sih. Gak ada rasanya ini. Talbunang tiga guys. Oke. Ini aku ngerol cari Argus. Tonsor. Tonsor. Kalau lagi. Nah disini aku udah gak mabuk ya. Groknya aku keluarin satu. Iya kan. Tonsor. Tonsor. Tamus. Argus. 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 Sembilan kombo nyala. No clickbait. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya dilapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Irital bintang tiga haas kelau asas. Kita lihat ya. Penomnya. Kanan dilakukan lah. Dibuang mininya ya. Misalnya boleh mati. Maturnya ini loh. 13 ribu loh. Apa caranya mati bro? Oh. Bisa tiga nyawanya. Disini dia udah gak bisa berbuat banyak ya. Udah disini aku dapet tamus bintang dua juga. Aku ngerol. Nah kan dapet tamus bintang dua. Udah guys. Positioning pokoknya intinya. Depit bunganya. Supaya bunganya gak kesentuh sama lawan. 12 detik lewat. Aktif bunganya. Udah. Semua senang. Semua bahagia. Belerik flicker. Tamus keras. Atlas ngejurus. Kita kasih armor juga ya. Atlasnya ya. Ini Argus bintang satu. Pelengkap bumbu. Tidak menjadi majalah. Udah. Last round. Musuhnya gak terlalu bisa berbuat banyak ya. Udah jadi banget sumunya. Tidak jadi masalah. Ganti posisinya. Udah dari Venom. Udah. Venom walaupun dua. Yang penting lawan tuh gak boleh regenerasi. Ini kan di situ. Banyak. Udah. Gak mungkin lolos. Itu Argus bintang tiga. Gak masalah. Langsung. GG. Sekian aja konten hari ini. Ini adalah sembilan combo. Kitsune. Versi yang disempurnakan. Menurut AB Caskin. Kalau suka sama kombonya. Jangan lupa di share. Dan juga subscribe. Comment di bawah. Tag aku di Instagram. Abeles mana. Kalau kalian bisa. Miru kombonya sama persis. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive. And see ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax